Banda bandi, singketiban dadi Kamu dadi, yang lainnya minggir Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Hidayatobi Channel Nah, ini tadi sudah kita bandi-bandi Akhirnya kita akan menjadikan pesawat ini Pesawat ini The Havilan Mosquito Gimana caranya? Kalau kita mau bikin pesawat Saya dan teman-teman saya itu biasanya Biasanya itu membuat skala, perbandingan Jadi kita download saja desainnya Sketch-nya ini di Wikipedia atau di Google dan sebagainya Itu ada, insya Allah ada Tinggal kita ketik Nanti dia akan muncul Jadi tampilan atas, depan, sama samping Itu cukup untuk kita bisa membuat pesawatnya Terus kemudian apa? Kemudian kita skalakan Nah, kita skalakan untuk pesawatnya Jadi, misalnya ini aslinya 10 meter Kalau kita mau membuat ini cuma jadi 10 cm Ya, yang lainnya mengikuti Kalau kita semuanya mengikuti perbandingannya itu Insya Allah pesawat ini akan jadi mirip Seperti pesawat aslinya Begitu ya Oke, untuk selanjutnya Yang biasa saya lakukan dan teman-teman saya semua lakukan itu Kita kalau mau membuat perencanaan membuat pesawat itu Kita tentukan dulu Kita punya power berapa Tenaga yang kita mau install di pesawat ini Berapa gitu kan Nah, seperti contohnya ini Nah, kita punya pesawat Motor, brush Ini 820 Ya, kita punya 2 biji nih Nah, ini 2 biji Dia kemampuannya seberapa gitu kan Untuk trustnya sendiri 820 ini kurang lebih per motornya itu 25 gram Jadi, nanti pesawat yang kita bikin itu dibuat Kalau kita mau cuma slow flyer Perbandingan antara weight dan Weight dan apa ini namanya Rasio trust dan weight itu kurang lebih 0,3 0,3 itu maksudnya Powernya ini cukup 0,3 Dibandingkan dengan berat seluruh bodi pesawat dan aksesorisnya Kalau mau dia trainer Ya 0,5 sampai 0,8 lah Koreksi jika saya salah ya Se-se-pembacaan saya itu Seperti itu Kalau trainer gitu kan Jadi, dia nggak slow flyer Tapi terbang selayaknya pesawat ini gitu Tapi kalau mau cepat Ya 0,8 sampai Tak terhingga Kalau mau dia Cepatannya bisa nambah Jadi, kalau misalnya ini mau dibikin kencang Ya, perbandingannya 1 banding 1 saja Dia mampu 50 gram ini kan Kalau 2 Pesawatnya ini yang kita bikin Dan aksesoris yang sudah terinstall ini Itu harus cuma 50 gram Jadi, dia terbangnya nanti Pasti kencang kan Jadi, tidak usah Kita kalau bikin pesawat Oh, powernya harus seimbang Ya, nggak Tujuannya kita apa? Kita slow flyer Atau Trainer Ataupun speed gitu kan Itu sepemahaman saya Koreksi saya Jika saya salah ya Nah, setelah kita punya apa gitu kan Akhirnya kita tahu Oh, perkiraan Untuk dimensi Yang kita bikin itu Ternyata bisa Kurang lebih sekian cm Karena Kita menyesuaikan dengan motor Dan aksesoris yang akan dibawanya Nah, seperti itu Itu cara yang Biasa teman saya Dan saya lakukan Nah, ini Pesawatnya sudah Datang ini Sudah datang ya Teman-teman ya Ini pesawat Gehafilan Nah, Gehafilan Ini modalnya seperti ini Nah, hampir sama kan Nah, ini sama Saya dan teman-teman saya ya Kayak gini Kalau bikin gitu Kalau mau persis banget Ya, memang harus sabar Cuma kalau untuk Sekedar siluet di atas Segini saja cukup Nah, ini Tampak dari depan Ya, seperti ini Nah, ini Penampakannya ya Ini kelihatan Di kamera Nah, begini Kalau dari samping ya Begini Ini Contohnya Dari samping Nah, seperti ini Yang ini Ini Bahannya dari Box buah Atau gabus dekor pun bisa Tapi kalau gabus dekor itu Kurang padat Jadi kalau Apa namanya Terlalu lentur gitu kan Memang ringan sih Cuma Saya kurang suka Saya sukanya box buah ini Ini padat banget ini Kokol gitu Kalau jatuh pun Tinggal kita rebus saja Nah, ini Pesawatnya ini Sudah kita install motor ini Nah, ini motor pakai 8520 Dengan Propeller 65mm ini Ini Trasnya lumayan ini Ini dapatnya Kurang lebih Sekitar 30 gram ini Per motor Jadi dua ini 60 gram Jadi dengan wing ratio Yang saya maksud Di Apa namanya Di bagian awal tadi Nah, ini Kita coba Timbang ya Kita timbang Ini sekalian Dengan perintilannya Nah, perintilannya itu Cuma ini Board dari RC2 channel ini Sama baterai Ini kan sudah terinstall Semuanya Coba kita timbang dulu Oke, kita Timbangannya Kita nyalakan ya Nah, ini Kita nyalakan Kita taruh di atas Nah, ini Kelihatan kan disini 82 gram Jadi total pesawat ini Dan perintilannya itu 82 gram Tadi saya bilang disini Untuk powernya ini 30 gram per motor Dia punya 60 60 gram Untuk lah Jadi ini Rasionya ini Kurang lebih 60 per 80 Ini sudah cukup 60 per 80 Itu kurang lebih 0,7 ya Jadi pesawat ini Bisa dibilang Untuk trainer itu Bisa gitu kan Hampir-hampir ke 0,8 lah Dia untuk sepit Juga bisa ini Cukup 82 gram Total AUW Atau apa Itu lah Kalau lebih mudahnya Saya Menyebutkan ya Berat Semuanya Jadi Ini Pesawatnya ya Cara bikinnya Seperti itu tadi Nah, sekarang Ini sudah Kebetulan sudah Saya tes Maiden ya Bagaimana dia Kontrol Suspesnya Harus berapa derajat CG-nya Dimana Gitu kan Itu Untuk mempermudah Teman-teman Kalau mau bikin pesawat Dengan model Moskyote Ini ya Untuk panjangnya Sendiri ini Nah, ini panjangnya Ini kurang lebih Lebih dari 50 ini 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 55 Ini 55 Untuk Panjang pesawatnya Badannya ini Kurang lebih 50an Ini lebar Wingloadingnya Cukup besar ini Jadi bisa slow Bisa kencang juga Planner pun Oke Setelah ini kita Apa namanya Cat Pake doreng Terus kita pasang Dikal Nanti kita tes Medennya Tes medennya Kemarin Belum sempurna Belum ketemu juga Nanti kita tes Oke teman-teman Ini pesawatnya Sudah kita Cat Ini warnanya Maunya sih Abu-abu Tapi berhubung Warnanya Ketika dijemur Jadinya seperti ini Ya sudahlah Tidak apa-apa Ini telur Rasin Terus ini kita Dekalnya Ini dekalnya Kita buat Seperti ini Asoy Geboy Ya nanti ini kita Tempel disini Cara membuatnya Ini cukup mudah Ini pake Kertas Kertas Iya Kertas stiker Beli itu Kan ada itu Kertas stiker Kita print sendiri saja Ada yang transparan Ini yang transparan Jadi ketika Nyetak transparan Putihnya Tidak kelihatan Makanya Butuh yang Kertas yang Tidak transparan Yang putih juga Biar kalau nyetak Putihnya Tetap kelihatan Nanti ini kita Potong saja Dikalnya Terus kita Tempel di The Haverhill Mosquito Ini ya Setelah itu Langsung kita Terbangkan Guys Nah ini ya Pemirsa Sudah jadi ya Dekalnya ya Nah ini Ini Asoy Geboy Terus ini Saya terangkan lagi Untuk spesifikasinya Saya memakai Motor brush ya Ini 8520 Dengan Propellernya 65 Millimeter Boardnya Pake ZY530 Coba kita Langsung tes Terbangkan ya Ini mumpung Gak ada angin Jadi pas ini Jadi untuk Mengetahui Karakternya itu Kita Di Angin yang Sepoy-sepoi Guys Kameramen Siap Bismillahirrahmanirrahim Tes Kanan Kiri Oke Kok gak ada power Kok gak ada power ini Apa ini Ini keberatan ya Tail heavy Ini masih Coba Kita Landingkan Kita landingkan Guys Ini Tail heavy Bahaya ini Kalau Tail heavy Kita Kita Kasih Pemberat Dulu Pakai Duit Di depannya Tapi ya Kalau Dibuat Gini aja Enak Ini Muter-muter Rewatnya Dibiarin Lep Nah Ini Kita Lain Gini Naja Gak enak Ini Kita Kurang Belakang Ini Kurang Belakang Kurang Kedepan Pemberatnya Kurang Kedepan Padahal Ini Sudah Dikasih Pemberat Kita Kasih Pemberat Dulu Oh Ya guys Ini Ternyata Ini Jadi Patokan CG Juga Ini Karena Ini Sudah Leading Edge Bagian Ini Kalau Mungkin Dari Sini Ini Tidak Termasuk Tapi Ini Sudah Termasuk Jadi 30% Hitungnya Dari Sini Jadi Perkiraan Disini Ini 30% Coba Kita Timbang Dulu Nah Ini Masih Tel Heavy Disini Kalau Patokan Disini Sudah Pas Tapi Ini Masih Sedikit Heavy Coba Kita Tes Terbang Ya Tes Wah Ini Kenceng Kenceng Tapi Powernya Tidak Dapat Awas Kurang Up Oke Ini Harus Ditambah Trim Up Ya Karena Tadi Untuk Up Butuh Speed Makanya Kita Perkecil Aja Jadi Ini Kita Trim Up Tes Lagi Jadi Slow Pesawat Ya Ya Karena Keberatan Cat Ini Tapi Kalau Sudah Dapat Speed Enak Ini Pesawat Memang Harus Kenceng Nah Ini Masih Tail Heavy Sedikit Ini Jadi Patokannya Nanti Tak Kasih Titik Aja Jadi Ini Full Throttle Terus Kalau Sudah Dapat Speed Enak Wih Mantap Mosquito Davilan Ada Thermal Disitu Jadi Up Disini Oke Yang Mau Order Silahkan Ini Wingspan 55 Centi Ini Termasuk Pesawat Mikro Tapi Awas Pesawat Mikro Tapi 55 Centi Ini Mantap Guys Dua Buah Propel Ini Penggeraknya Coba Kita Fly Pass Low Pass Mosquito Davilan Dia Kalau Speednya Kurang Ngelimbung Lagi Lopas Mosquito Davilan Mirip Pesawat Beneran Emang ini Pesawat Beneran Ini Cukup Enak Terbang Stabil 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 Apalagi Board ZY530 Stabil Jadi Cocok Untuk Pemula Sangat Cocok Saya Rekomendasikan Jatuh Gerupa Orang Guys Coba Kita Ambil Oke Pesawat Ini Nabrak Ya Tadi Karena Power Sudah Abis Tadi Baterai Sudah Mulai Loyo Jadi Ketika Dia Mulai Dibelok Respon Apa Namanya Kurang Karena Ini Dengan Berat Segini Dengan Kemampuan Rasio Ini Saya Timbang Ini Kurang Lebih Hampir 90 Gram Guys Ini Power Kecil Jadi Dia Susah Untuk Over Ke Berat Ini Ke Berat Pesawat Ini Itu Saja Terus Kemudian Untuk CG Kalau Misalnya Teman Teman Mau Bikin Buat CG Itu 30% Dari Sini Bukan Dari Sini Disini Jadi Kita Kira Kira Ini CG Disini Ini Masih Kurang Terus Kemudian Di Trim Up Kurang Lebih 35 derajat Ke atas Untuk Bantu Dia Untuk Lift Itu Itu Saja Jadi Performa Pesawat Ini Karena Ini Chat Terlalu Tebal Ini Saya Rasa Jadi Berat Nambah Demikian Kalau Ada Yang Mau Comment Mau Beli Silahkan WA Comment Saja Di Bawah Nanti Saya Kasih Nomor Kontakt Untuk Pembuatan Pesawat Ini Pesawat Ini Cukup Enak Ini Saya Rekomendasikan Kalau Bisa Power Motor Yang Lebih Besar Yang Bisa Cover Ataupun Dibuat Tiga Channel Ini Untuk Elevator Diberi Untuk Elevator Saja Yang Difungsikan Ini Enak Scale Ini Ciamik Pas Ini Jadi Terbukti Bisa Terbang Pesawat Ini Demikian Review Pesawat Dehafilan Mosquito Buatan Om Hadi Cukup Keren Yang Mau Pesan Nanti Silahkan Komen Nanti Kontak Linknya Kecantumkan Juga Terima kasih Sudah Menyaksikan Hidayat Hobi Channel Jangan Lupa Subscribe Like And Share Wassalamualaikum Warahmatull Wau 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 Wau